Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Ardiana Anissa dari kelas 2G Budi Daternak Mahsiswa dari Kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Goa Pada kesempatan kali ini Saya akan melakukan wawancara Kepada petugas Kandang Ayam Petelur Dimana bertempat di PT Trisaksi Nisjala Raya Dusun Sogaya Desa Julukana Cambaya, Kecamatan Panlangga Kabupaten Goa Pada kesempatan kali ini Kami berada di salah satu Kandang Ayam Petelur Dimana kita bersama Salah satu petugas yang berada di kandang tersebut Kalau boleh tahu Berapa umur ayam yang ada di sini? Kalau umurnya 39 minggu Selanjutnya Berapa jumlah populasi ayam petelur? Kalau populasi itu 1.600 Tipe atau tren ayam petelur tersebut? Tipenya itu Setelah movement Produksi ayam petelur per hari? Produksi itu 85% per hari Berat atau bobot badan rata-rata dari ayam yang ada di sini? Kalau beratnya 1,8-1,9 Kalau jenis pakan atau merek pakan yang ada di sini? Kalau pakan itu Masih layar 100 Apakah ada mortalitas atau kematian yang terjadi selama ayam ini? Ada Kalau mortalitas ada Dan yang terjadi peluangnya itu 28 ekor Apakah ada mortalitas atau ayam yang sakit selama ayam yang masuk? Kalau penyakit atau mortalitas itu pasti ada Kalau yang masuk Dan yang selalu menyerang itu Cetek Animal Sampelah Apakah ada gejala-gejala dari penyakit setiap yang tersebut? Kalau tidak ada gejala penyakit? Kalau berapa lama gejala penyakit? Kalau yang itu paling tiga hari Adakah pengubatan yang telah diberikan atau jenis obat? Apa yang diberikan hari? Kalau obat ya Pasti ada Jenisnya itu Kandangan endotoksasi Penyakit apa yang sering menyerang ayam ke telur di sini? Kalau penyakit Kaitan lagi Cepre Tembak Saat ayam terkerang penyakit Apakah pernah dilakukan pengambilan darah atau sampel darah dari jenis ketempat? Kalau pengambilan sampel darah dan program belum pernah ada Apakah ada kode namun pada ke telur? Tidak ada Jenis vaksin yang telah diberikan atau yang akan diberikan dan bagaimana? Kalau jenis vaksin yang sudah diberikan ada dia Yaitu KORISA, MDIG, sama AI Dan kalau untuk selanjutnya itu tinggal gerevat AI dengan AI dan vaksin MDIG Kalau untuk pemberiannya itu injeksi Hasil dari wawancara kami Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin itulah hasil dari wawancara kami dari salah satu petugas kandang Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan Terima kasih.